Terima kasih. Berapa terbatas, sore hari ini akan kita bicarakan mengenai program pendidikan dan biaya siswa. Saya beberapa kali telah menekankan betapa pentingnya pembenaran sistem pendidikan kita agar mampu merespon perubahan yang berjalan begitu sangat cepatnya agar lebih fleksibel, agar lebih adaptif dengan perubahan dunia yang kita alami. Yang kedua juga saya tekankan bahwa diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau retang geografis negara kita yang sangat luas, betul-betul bisa kita laksanakan. Karena mencakup 17 ribu pulau dan 300 ribu sekolah yang ada yang kita miliki. Yang ketiga juga yang berkaitan dengan infrastruktur pendidikan, terutama rehabilitasi gedung-gedung sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah yang rusak, yang ini akan sangat membahayakan anak-anak kita. Walaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah dan mesinnya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Yang keempat, yang terakhir, mengenai biasiswa. Saya minta implementasi penyaluran Kartu Indonesia Pintar, kemudian KIP kuliah, dan program-program biasiswa agar dikawal dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul tepat sasaran, jangan sampai mereka yang ada yang putus sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan waktu saya berikan pada Menko PMK dan seterusnya pada Menteri Pendidikan.